Oke, ini cara unlock STB Huawei versi 9 pertama kita tekan tombol power sama remote power tekan berulang langkali ini ya tombolnya nah, seperti ini sampai nanti muncul recovery di recovery tunggu oke, ini sudah masuk munul recovery lalu kita pilih update from backup kita pilih update zip kita tunggu sampai selesai sampai kita tunggu kita taruh dulu ya indikatornya dia berkedip-kedip gini ya bisa ya blip-blip-blip-blip-blip gitu malah oke dulu oke, ini sudah selesai process update zip prosesan beri sudah selesai ya sekarang kita tunggu kita tunggu kita tunggu flash dulu kalau mau nama sih nunggunya nah, aku mau nama sih nih Nah, kita sudah di menu awal. Ini tampilan utama dari STB Huawei versi 9. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke STB pengaturan di sini. Ini nanti kita tinggal. Ini pertama harus kita masuk pengaturan lanjutan. Lalu kita masuk ke kodenya 8288. Pilih pengaturan peningkatan. Ini harus dihapus. Satu huruf saja atau hapus. Yang penting sudah tidak sama dengan yang awal. Kenapa? Supaya tidak update otomatis. Jadi kalau ini belum dirubah. Dia kalau nyambung wifi. Akan otomatis update. Oke, kita confirm. Setelah kita confirm. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini yang paling penting itu pengaturan waktunya. Ini kan sudah saya atur ya. Jadi ini harus diganti. Pol ntp.org ya. Seperti ini. Dia harus di setting seperti ini ya. Supaya apa? Supaya waktunya bisa otomatis update sendiri. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita tinggal pilih. Nah, ini harus diaktifkan ya. Ini diaktifkan. Supaya bisa connect nanti di komputer. Yang bawah juga jangan lupa. Nah, ini soal instalasi pasti harus dipastikan mengaktifkan ya. Oke, setelah itu. Ini kan udah bisa terhubung. Nah, kalau udah terhubung seperti ini kan. Itu terhubung. Nanti kita harus lihat IP address-nya. Nah, ini di sini. Di terserian. Nah, ini kelihatan. Ini 19 ini. Nah, ini ya. IP address-nya yang ini. Jadi nanti di STP Management kita akan ketik ini. 192.168.1.19 ini berubah-berubah. Tergantung. Jadi tidak sama ya. Sudah, sekian. Lalu kita lanjut update unlock-nya lewat komputer. Oke. Teman-teman, saya mau berbagi tips. Cara unlock STP Huawei versi 9. Jangan pertama-teman, ini adalah file yang kita download. Sudah, saya sedikan foto di luar. Jadi sudah saya buatkan screenshot shortcut gitu maksudnya. Ini adalah password-nya. Ini kita copy dulu. Copy. Ini adalah IP yang tadi saya terangkan di STP yang saya inginkan. Ini adalah IP yang tadi. Ini adalah IP yang tadi sama. Ini adalah IP yang tadi saya copy. Karena si STP saya itu 85. Selain itu saya inginkan di 18. Nah, ini tanda-tanda ini adalah password yang tadi saya copy. Singkat juga. Password. Kita klik ini. Muncul nanti. Nah, ini sudah muncul kan. Selain itu mungkin kita hanya tinggal ini. Klik ini. Lalu kita tulis juga ini. Nah, selesai. Lalu kita kembali ke folder tadi. Ya, ini sudah tadi. Kita kembali ke md tool ini. Nah, ini ada dua folder. Ada sama bawah. Kita tulis cmd tool. Lalu kita tulis cmd ini. Nah, ini aplikasinya. Kalau teman-teman mau tambahin aplikasi, nanti masuknya di sini. Apps ini. Terserah. Ini mau dihapus. Di beli semua. Atau di beli apa itu juga bisa. Yang itu nanti file apk-nya itu harus berada di folder pbs ya. Nah, kalau kita klik cmd ya. Ini kita ketik run me.but. Seperti ini. Kita klik. Nah, kalau di sini sudah keluar, stp.id. Tapi yang ini sudah berhasil ya. Nah, kita lakukan id-nya. 2-2-2-6-6-6-6. Pertama, lihat lagi. 1.18. Nah, ini kita enter. Nah. Game on, what's running? Nah, ini sudah berjalan. Ini. Ini kita bisa sampai selesai. Ini cukup menulis ya. Jadi kita tunggu. Sampai selesai. Ini akan jalan. Kalau ini lama. Ini akan jalan tersepat ya. Terima kasih.